Assalamualaikum selamat datang di channel Nanda Hero di video kali ini saya akan bagikan tutorial tentang cara menambahkan font di CapCut langsung saja kita menuju ke tutorialnya langkah pertama disini silahkan teman-teman pergi ke google atau browser apa terserah teman-teman disini saya menggunakan google bawaan dari hp di bagian telusuri silahkan teman-teman ketikan saja delfone jika sudah pilih situs yang bagian atas sendiri atau yang www.delfone.com disini akan muncul beberapa font kemudian untuk mencari nama font yang teman-teman inginkan silahkan teman-teman tap pada kolom seat yang berada di bawahnya iklan ini kolomnya sangat kecil sekali maka teman-teman harus teliti untuk melihatnya nah disini teman-teman tinggal ketikan nama fontnya nah jika sudah maka akan muncul beberapa pilihan dan disini misalnya saya ingin menambahkan font yang ini ke cap card caranya silahkan download fontnya tab tulisan download yang berada di kanan tulisan atau nama fontnya yang ini kemudian kita tinggal tunggu sampai proses downloadnya itu selesai nah disini sudah berhasil di download kemudian langsung kembali disini saya langsung ke home kemudian jika sudah masuk ke aplikasi file atau manager file nah disini pilih folder download nah disini akan muncul nama font yang barusan didownload nah sebelum menambahkan font yang barusan didownload itu ke cap card teman-teman harus menggantinya ke otf atau ke ttf terlebih dahulu nah disini kan apa filenya itu masih berupa zip kita ekstrak caranya tab pada filenya seperti ini kemudian pilih yang ekstrak nah disini sudah berhasil di ekstrak disini ada dua file yaitu ada kingfire.otf dan not.txt kemudian jika sudah selesai nah jika sudah kita pergi ke aplikasi cap card ke proyek baru dan tambahkan satu foto terlebih dahulu nah disini pilih fitur text tambahkan text kemudian disini ada ikon tanda plus silahkan di tab lalu unggah file nah disini silahkan cari file yang barusan di download nah tadi kan saya download font namanya kingfire disini nah kita pilih lalu pilih yang kingfire.otf yang aktif ini ya font diunggah kita lihat di import font ini nah maka font yang barusan saya tambahkan di cap card sudah berhasil misalnya ya kita lihat nah ini demikian video kali ini tentang cara menambahkan font di cap card semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya di channel nanda hero